PCX Creative Vlogs ini didukung oleh Honda Jagoanku dan kalian bisa mengakses langsung produk katalog ya, katalog produk Honda motor terbaru, terus juga service center, games, apparel, dan juga info lainnya seputar Honda kalau misalnya kalian ingin tahu itu melalui aplikasi MotorQX itu bisa kalian download langsung di App Store bisa, di Play Store juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian pengguna iOS dan juga Android itu bisa langsung mendownload ini dan PCX Creative Vlogs ini teman-teman itu bagian dari From Home Solidarity yang diinisiasi oleh Prolog Studio yang mana From Home ini sebuah virtual event yang membuka penggalangan dana juga. Jadi kalau misalnya teman-teman punya minat untuk menggalang dana membantu melawan Corona, kalian bisa cek di kitabisa.com. Terus kalau misalnya kalian ingin tahu banyak seputar motor Honda, bisa DM langsung saja di akun Instagram at Honda Jagoanku. Dan satu, pokoknya kalau misalnya kalian ingin membeli dan ingin info mengenai sepeda motor Honda, langsung DM saja. Kayaknya sih sudah banyak yang penasaran ya tentang KA-AN. Saya nggak tahu ini, kalau seorang penulis, seorang apa istilahnya, KA-AN ini kan dikenal seorang pujaga di balik puisi-puisi romantisnya AADC2. Ini kalau misalnya kalian nonton, AADC2, ada beberapa loh, saya bakal catat loh di sini. Ini yang awas ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian, mungkin malam hari ini ada teman-teman yang tidak sempat mengikuti obrolan kita sama KA-AN Mansyur. Lagi-lagi saya kasih tahu ke teman-teman semua, Broda and Sister, itu bisa langsung akses talk ini. Ini kita bakal nanti, bisa langsung kalian akses di akun Instagramnya, at ProLokasi Studio, at Honda Jagoanku dan juga at KA-AN Mansyur. Gitu, jangan lupa di-follow juga. Ah KA, sudah siap, KA? Kalau begini cukup, cukup, ini nggak sih? Udah lumayan, aman, KA. Kalau misalnya ada yang kurang suaranya, nanti saya kasih tahu. Siap, siap, siap. Nah, itu kan sudah ada yang komen tuh, aku suka puisi batas dari AADC 2, kan? KA-AN, apa kabar nih, KA? Alhamdulillah, baik-baik. Siriza, gimana? Alhamdulillah, baik. Ini kayaknya pertemuan pertama kita, pertama kali ketemu langsung online saja, kan? Iya, iya. Tapi saya sering mendengar suara Tiza di radio, kan? Alhamdulillah, iya. Jangan lupa dengerin pagi-pagi ya di Radio Makasih. Kalau Aan, ini selama kegiatan work from home, ngapain aja nih, KA? Kayaknya orang nggak work from home aja, KA Aan tuh karya banyak banget. Apalagi work from home, kayaknya udah jadi satu buku lagi nggak nih, KA? Selama WFI, nih? Pertama, sebetulnya bekerja dari rumah adalah pekerjaan saya sehari-hari, karena saya memang menulis biasanya di rumah. Cuma memang agak berbeda dengan pandemi ini, karena saya jadi lebih muda overthinking, gitu. Tiba-tiba banyak hal, gitu. Jauh lebih susah konsentrasi. Tapi sejauh ini tetap berusaha sih, tetap berusaha menulis, meskipun tidak sebanyak yang biasanya sebelum. Tapi lebih, keseharian KA Aan, ini kan memang kalau bicara soal aktivitas, kan memang KA Aan lebih sering di rumah ya selama ini, gitu. Sejauh ini berarti aktivitas KA, berapa persen di rumah sih biasanya sebelum WFH? Sebelum WFH, ya banyak di rumah sih. Cuman karena juga ngurusin anak, kan? Ngurusin anak. Kami punya bayi yang belum berusia 2 tahun, kembar pula, jadi. Dan istri kerja kantoran. Jadi, biasanya sebelum WFH ini, kalau pagi sampai sore tuh biasanya di rumah ngurusin mereka, gitu. Biasanya sore, baru ke kata kerja. Biasanya kerja di kata kerja beberapa jam, baru balik lagi, gitu. Jadi, apalagi kalau akhir pekan jelas di rumah. Jadi, sebetulnya presentasinya nggak cukup banyak sih kerja di luar. Ditambah saya bukan orang yang bisa bekerja dalam kondisi yang misalnya rame di sekitar saya. Saya bukan orang yang misalnya bisa nulis di kafe gitu, atau gimana. Jadi, sebetulnya WFH ini bukan hal yang terlalu sulit untuk adaptasi kalau urusannya dengan pekerjaan sih. Yang repot buatku itu adalah justru karena beberapa bulan ini semua orang di rumah ada dan rumah kami kecil. Saya jadi tidak punya waktu untuk diri sendiri, gitu. Yang biasanya kalau bekerja harus sendiri, gitu. Jadi, tantangannya itu sih. Bukan soal karena berada di rumah atau berada di luar rumah, gitu. Tapi apakah saya punya cukup waktu untuk sendiri atau tidak, gitu. Itu sih tantangannya buat saya selama ini. Oke, berarti kak Aan ini tipe orang yang cinta keheningan memang, kak ya? Mungkin sih. Tidak tahu. Kayak sih. Kayak... Saya merasa kalau saya menulis nih ya, terus ada orang mondar-mandir di depan atau di belakang saya, meskipun dia nggak melihat sebenarnya layar. Layar di depan saya. Itu saya merasa dimata-matai, merasa diintai, dan jadinya tidak cukup bisa menulis, gitu. Jadi, saya selalu sebisa mungkin kalau lagi menulis harus benar-benar sendiri, gitu. Tidak ada orang yang boleh melintas di belakang saya, tidak ada orang yang boleh melihat layar saya, gitu. Itu yang sulit dua bulan terakhir ini, karena saya berada di rumah, anak-anak saya juga lagi tidak sekolah, gitu. Saya yang urusin anak, gitu. Dan rumah kak Kuki, jadi pasti ada orang di mana-mana, gitu. Oh, jadi kebalikannya, kak ya, kalau misal kita kan kita yang biasa kerja di luar rumah, justru pas WFH ini kan, aduh, kaman banget ini, mau aktivitas di luar ruangan. Nah, justru kak Aan, karena sudah keseringan di rumah, orang WFH, orang di rumah kak Aan juga WFH semua, jadi kayak keganggu, gitu ya. Banyak yang ribet, ribet, ribet lagi. Iya, iya. Sekali lagi, betulnya, urusannya bukan karena berada di rumah atau di luar rumah, tapi karena saya tidak punya waktu untuk sendiri. Itu aja sih, gitu. Itu persoalan saya. Kak Aan, ini kan sekarang hari buku nasional, nih, kak. Sebagai seorang penulis, mungkin kak Aan punya, apa ya, punya harapan, atau apa gitu, di hari buku nasional ini, kak. Banyak sih, ya. Terutama karena pandemi ini juga berimbat banyak ke industri perbukuan. Bener. Agak, apa, saya sendiri sedih mendengar banyak kabar toko buku harus tutup, banyak pekerja, pekerja dunia perbukuan yang harus dikecat, harus kehilangan pekerjaan mereka, gitu. di luar di luar masa pandemi ini juga banyak persoalan dunia perbukuan kita, ya. Masih teringat seringnya meragia buku yang tiba-tiba kita dengar berita ada sejumlah orang yang meragia buku, nggak jelas alasannya, gitu. Terus, dunia perbukuan ini juga masih urusan pajak yang lebih sekali sementara kita industri yang masih belum cukup berkembang tidak tidak kembang industri misalnya kalau kita bandingkan dengan perfilman atau musik misalnya, ya. Tapi pajaknya tinggi sekali. Sebagai penulis kena pajaknya tinggi, gitu. Semua mulai dari kertas sampai semua berkali-kali dipajak sebelum pembaca. Dan jadi pembaca itu akhirnya dapat harga bukunya jadi tinggi, kan? Iya. Jadi, kita ada masih banyak persoalan-persoalan seperti itu. Terus, masih terjadinya pembajakan ada banyak sih atau soal-soal dudukan Indonesia ini kita tahu, gitu. Kalau kita misalnya mau dapat buku-buku yang banyak tapi juga akses kita kalau jawa biasanya harganya jadi lebih kita mau mudah pesan online tapi juga biaya kirim sekarang mahal sekali. Sebetulnya persoalannya banyak sekali. Banyak. Jadi banyak PR-nya orang soal dunia perbukaan ini. Jadi, apa ya? Semoga orang ada masih banyak persoalan di dunia perbukaan buku itu masih gila-gilaan sampai sekarang kak ya? Benar-benar. Ya, itu masih banyak sih. Masih jenis hal. Secara kalau untuk personal misalnya saya saya sendiri jadi gara-gara karena karena adanya wabah ini karya saya juga harus mengalami penduran gitu terbitnya gitu yang harusnya mestinya sudah beredar sekarang harus diundur karena ada hal yang sama-sama kita alami sekarang ini. jadi juga apa juga impasnya banyak lah misalnya yang selama ini ada kelas-kelas yang bisa langsung setidaknya hampir setidaknya semua jadwal saya kecuali yang online seperti ini selama 3 bulan terakhir itu di-cancel karena karena wabah gitu jadi ada banyak ada banyak persoalan mulai dari yang personal sampai urusannya. berarti ada ini kan buku terbaru kalau misalnya seandainya ini kita gak kena wabah pandemi corona, Pak? Ya seandainya tidak ada wabah ini sebenarnya ada buku saya yang beredar sejak bulan lalu tapi karena harus diundur saya belum tahu kapan terbitnya lagi sih semoga ada ya itu buku apa Kak? ada judulnya yang bakal sebetulnya harusnya sudah rilis tapi tapi karena sebenarnya sudah lama sekali buku puisi terakhir yang saya tulis itu sebenarnya tidak ada New York hari ini itu sudah 2016 setelah itu saya cuman menerbitkan buku-buku buku-buku yang sebenarnya saya tak ulang jadi sekitar 4 tahun ini saya gak menerbitkan buku sama sekali makanya makanya saya menulis satu buku puisi sebenarnya itu buku puisi judulnya Mengapa Luka Tidak Makan Pisau sebetulnya promonya sudah sempat jalan tapi kemudian ada wabah ini jadi harus beradaptasi mudah-mudahan sih dalam waktu dekat bisa keluar buku-buknya buku-buknya buku ini sebetulnya disetting untuk memang dicetak dengan kondisi desain yang memang harusnya dicetak bukan buat ibu tidak cukup ramah buat ibu makanya sekarang kita harus membuat dua desain satu desain untuk cetak sekarang lagi kita bikin desain untuk ibu yang benar-benar satu dekat selama sekitar spesifikasi banyak orang buku ini beredar tapi kita gak ada buku ini beredar oke mungkin kita sambil menunggu ini sambil menungguin jaringan matahal ini apakah masalah jaringan atau kayak gimana gambarnya Kak An sedikit Kak An kayak gambarnya agak patah-patah sih Kak oh iya kan kayaknya memang ada sedikit tunggu tunggu ini jaringan jatat banget orang lagi seru sepuluhnya juga ngomong nah mungkin saya masih ingetin lagi ke teman-teman misalnya mau nonton ulang boleh di ini ya di akun di akun di akun instagramnya prolog underscore studio sama juga di honda jagoanku sama di akunnya Kak An juga boleh ya Kak boleh 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 dibacain salah satu puisi di buku terbarunya wah bisa gak ya dibocorin kira-kira Kak saya gak punya si file-nya ada di komputer nanti deh mungkin di akhir sesi ini saya baca di satu nanti setelah kita ngobrol-ngobrol nanti di akhir baru kita saya baca satu betul tapi Kak An ini yang namanya penulis kan emang gak jauh-jauh dari buku ini Kak An berarti memang dari kecil sudah doyan baca ya saya saya sempat mengulik menelusuri tentang Kak An ternyata ada satu fakta mengenai Kak An Kak An waktu kecil di saat anak seusia Kak An sibuk baca komik Kak An itu udah baca kuisinya Subagyo Sastrawardoyo bener gak ya memang sih sejak kecil sebetulnya karena kecil jadi gak bisa bergaul seperti yang punya di luar ruangan gitu atau pergi main layak-layak gitu ya justru setelah remaja gitu ketika saya sudah sudah SMA saya mengakses buku baru baru baca komik gitu buku puisi pertama yang Kak An baca waktu kecil lah Kak ya itu jadi jadi saya dulu tamat SD sekolahnya oke nanti kita invite lagi Kak An nah udah dalam Kak An Kak suara ku ada Kak halo alhamdulillah gimana udah kedengaran belum tidak kedengaran deh suara saya ya berarti pertanyaannya saya ulang dong Kak ya sampai di mana tadi kita apa-apa buku Kak An yang buku Kak An yang terbaru itu judul bocoran judulnya apa dari situ udah gak terlalu kedengeran Kak oh judulnya mengapa luka tidak memaafkan pisau aduh sulit sekali judulnya sulit ya Kak An ini sebenarnya dari kecil kan tadi kita sudah sempat ngobrol nih Kak An memang dari kecil Kak An sempat bilang Kak An itu tipe orang yang memang sedikit sulit untuk bergaul berarti Kak An tipe yang introvert dari kecil kalau kalau ada seperti itu mungkin saya masuk di golongan introvert sebetulnya bukan benar benar tidak bisa sebetulnya saya tidak bisa benar-benar bergaul sih ya kalau rasa pas dengan saya saya cerewet sekali biasanya aduh kita masih nungguin Kak An Kak An cool dan baik hati iya dong tapi tadi menarik ya Kak An bilang dia itu tipe orang yang sebetulnya cerewet apakah dia memang cerewet hanya untuk kalangan sendiri kita tanya nanti ya oke udah ada lagi nih ya 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 oke sorry ya teman-teman karena jaringannya kurang kurang ramah gitu kita sama kita iya ini sudah bisa jadi judul buku lagi nih Kak iya benar sampai dimana tadi kita ini apa ya tadi oh iya tadi Kak An menarik sih Kak An kita kan bahkan saya ya menganggapnya tadi dari yang Kak An sempat bilang Kak An itu termasuk mungkin orang yang introvert tapi Kak An bilang tadi Kak An itu cerewet untuk kalangan sendiri saja atau gimana sih kalau ada orang yang saya rasa cocok saya bisa cocok ngobrol pasti saya cerewet sekali gitu introvert kalau dibilang introvert bahwa saya tidak bisa bergaul sebenarnya gak juga introvert itu dalam artian lu butuh saya selalu butuh waktu untuk saya nikmati sendiri kalau habis berada di di tengah orang rame itu kayak seluruh jiwa raga ya Kak An tunggu tunggu bentar suaranya hilang lagi Kak oh my god Kak An halo 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 sorry sinyal disini kayaknya kurang kurang baik bagi saya malam ini Kak An satu sedikit deh sedikit puisi yang menggambarkan jaringan internet jaringan internet Kak An malam hari ini apa kira-kira banyak saya kira banyak karena puisi-puisi saya sebetulnya banyak bicara soal relasi hubungan hubungan terutama manusia dan manusia manusia dan makhluk yang lain dan ada banyak ada banyak di buku saya di buku saya yang 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 tertunda terbit ini sebenarnya bicara soal soal kira-kira bisa paradoks-paradoks semacam ini kita sudah hidup di era internet tapi kita jadi tidak tidak cukup apa ya relasi kita dengan orang lain komunikasi kita dengan orang lain jadi jadi gampang terputus dalam arti tanda petik oke tapi sampai ngambil judul mengapa luka tidak memaafkan pisau itu kenapa Kak kan luka itu disebabkan karena pisau juga kan ya luka ada ada banyak sih saya gak tahu itu orang akan itu ada dua hal itu bisa jadi pertanyaan itu bisa jadi pernyataan jadi kalau oke dan dalam banyak hal saya mengerasa kalimat itu mewakili ada banyak sekali terutama di Indonesia ini gitu persoalan mulai dari persoalan kita sebagai manusia dalam satu negara gitu dan urusan dengan sosial politik dan sebagainya itu bisa cukup digambarkan dengan pernyataan kan oke tapi mengapa luka tidak memaafkan pisau biasanya Kak A itu dapat inspirasi dari mana sih selama ini wah tidak tidak ada lagi suara terima kasih untuk yang sudah gabung iya penuh perjuangan banget dan kita masih harus sabar menunggu jaringan paling mudah saya pindah ke beranda saya pindah ke beranda mudah-mudah pindah ke waduh ini di beranda mudah-mudahan disini salah satu kenapa kenapa bisa lah ya ini spot favorit Kak Aan pas nulis gak sih yang spot Kak Aan sekarang enggak sih ini ini di terasi ya ampun Kak aduh tadi sampai dimana ini jaringan sesuai menyebabkan kan penuh perjuangan iya bener oh iya mau ingatkan lagi mungkin 15 menit terakhir nanti teman-teman yang punya pertanyaan kita jawab pertanyaan di kolom komentar nanti ya Kak tadi sampai dimana ya oh iya inspirasi Kak Aan itu biasanya dari mana sih Kak kalau menulis Kak ada repot sih sebenarnya kalau ditanya soal inspirasi intinya sebetulnya karena bagi saya terlibat dalam artian saya juga seperti manusia yang lain hidup gitu punya persoalan-persoalan banyak hal yang mesti saya tanyakan ada banyak hal yang saya gelisahkan sehingga kalau kalau dibilang inspirasinya lagi teman-teman juga boleh bertanya nah gak tahu kenapa sorry sorry maaf ya sekali lagi maaf ya teman-teman kayaknya agak menyebalkan gini emang harus ketemu langsung kak ya benar-benar ini salah satu hal yang apa ya memang menggabarkan kita itu memang harus ketemu langsung semua kak emang masa pandemi ini nyebelin juga terus hal lain sebetulnya ini juga satu bukti bahwa belum rata jaringan internet yang sama di Indonesia jadi benar saya kebetulan tinggalnya di pinggiran Maros kota kita beda kabupaten jadi itu udah menunjukkan tingkat tingkat ketimpangan gitu kita coba bisa bayangkan teman-teman kita yang lebih jauh lagi gitu pasti juga jauh lebih sulit ya anyway tadi sampai dimana sampai lupa oh iya sampai di inspirasi gitu oke oke sampai di inspirasi jadi sebetulnya sebagai ya maksudnya meskipun saya penulis saya juga manusia seperti siapapun gitu yang punya kegelisahan dengan banyak hal punya punya pertanyaan-pertanyaan tapi karena pekerjaan saya penulis salah satu salah satu tugas saya adalah memang mempertanyakan bisa jadi semua hal gitu yang saya rasa bahkan hal yang saya anggap saya sudah tahu pun saya pertanyakan kenapa begini kenapa begitu dan seterusnya jadi di kepala saya itu sebetulnya inspirasi bukan sesuatu yang kayak ilham gitu saya lagi duduk gitu enggak kadang-kadang orang membayangkan penyair itu kayak orang yang mungkin suka duduk dekat jendela gitu ngopeng pas hujan gitu kalau saya sebetulnya ya mungkin ada penyair seperti itu ya tapi saya sendiri bukan gitu saya saya penulis yang punya aktivitas yang sama dengan siapapun gitu tapi kalau bicara soal inspirasi bagi saya inspirasi itu sebetulnya bukan ditunggu gitu jadi inspirasi itu datang kepada orang-orang yang memang mencarinya gitu atau siap gitu makanya sebagai penulis saya harus berusaha membaca setiap hari menulis setiap hari gitu karena medium saya bahasa saya harus saya harus dekat dengan itu saya harus lebih banyak bekerja dengan itu dan artinya kalau ada inspirasi dia inspirasi itu entah apapun yang dimaksud inspirasi itu datang ya mungkin dia berpikir oh Aan siap nih karena dia memang memang sering gitu gitu menulis gitu jadi kira-kira seperti itulah bukan sesuatu yang yang punya ritual khusus yang nunggu inspirasi gitu semacam ada cahaya putih datang dari gitu enggak lah enggak agak seperti itu sih tapi kayaknya inspirasi itu datang dari mana aja sih kak ya iya 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 benar penulis favorit Kak Aan siapa kak? waduh banyak banyak sih tapi sebetulnya tidak bisa dibilang bahwa favorit favorit dalam artian bahwa apapun yang dia tulis saya baca gitu ada ada cukup banyak gitu kalau penulis-penulis Indonesia misalnya ya tadi berpengaruh sekali karya-karyanya sebagai sastrowardoyo saya suka puisi-puisinya yang kalau di penyair-penyair yang lain ada banyak penyair-penyair dari luar gitu akhir-akhir ini saya cukup sering justru membaca penyair-penyair perempuan saya merasa kemampuan penyair-penyair perempuan menulis dengan bahasa yang punya kemampuan berlapis-lapis gitu maknanya itu biasanya yang saya baca selama ini ada banyak penulis-penulis perempuan yang menarik dan dan cocok buatku ya jadi kalau saya bilang favorit sih sebetulnya banyak ya ada banyak sekali banyak sekali gitu tapi saya lebih sering menyukai karena saya membaca jenis karya apapun jadi saya lebih saya bukan orang yang senang misalnya memfavoritkan penulis sosoknya gitu tapi karyanya gitu kayak misalnya saya baca penulis A apa yang saya bisa pelajari dari karyanya apa yang penulis B apa yang saya bisa pelajari jadi dengan berusaha mempelajari semua hal dari penulis-penulis lain itu membuat saya bisa mengidentifikasi hal-hal yang bukan saya gitu untuk untuk pelan-pelan menemukan oh ternyata tuh saya cara saya menulis tuh begini gitu karena dengan semakin banyak yang saya baca penulis apa karya penulis lain semakin semakin banyak hal yang bisa saya gunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang bukan cara saya gitu oke dan mungkin dengan cara-cara itu akhirnya dengan membaca buku-buku mereka A-K-A jadi menemukan identitas K-A-A yang sebetulnya itu seperti apa gitu ya ya harapannya sih begitu jadi kan saya tidak pernah benar-benar bisa tahu misalnya bahwa apa yang saya tulis ini sebetulnya benar-benar inilah yang dimaksud ciri khasnya yang bisa membantu saya adalah kalau misalnya waktu belajar awal-awal belajar menulis puisi misalnya saya berusaha meniru semua puisi-puisi dari penyair lain untuk tahu oh saya tidak cocok ini gitu saya meniru misalnya waktu pertama bertemu dengan puisi-puisi Subagio saya belajar menulis seperti Subagio untuk kemudian tahu bahwa ternyata cuma Subagio yang bisa jadi Subagio cuma Renra yang bisa jadi Renra cuma penyair A yang bisa jadi penyair A saya harus cari cara saya sendiri gitu saya tidak bilang bahwa saya sudah menemukannya tapi dengan perjalanan saya berusaha mengidentifikasi yang mana yang bukan saya pasti pelan-pelan saya bisa menemukan bahwa ya kira-kira apa yang saya lakukan sekarang adalah begitu semakin mendekati ke cara khas saya menyampaikan sesuatu gitu betul sampai sekarang sebetulnya masih dalam proses mencari itu kayak ya dan karena jangan-jangan kalau saya sudah temukan saya jadi berhenti nulis kan jadi maksudnya maksudnya ya setiap kali kita menulis juga memang kita sedang melakukan usaha untuk melampaui apa yang kita bisa kemarin gitu jadi dan itu artinya juga proses pencarian kita gak berhenti gitu kalau saya menulis seperti cara saya menulis lima tahun lalu ya saya gak berhasil dong saya gak berkembang dong gitu jadi enggak saya akan tetap mencari gitu lagi pula Aan lima tahun lalu dan Aan sekarang pasti ada banyak hal yang berbeda gitu saya melewati saya membaca banyak buku yang berbeda saya bertemu orang yang berbeda saya saya mengalami banyak kejadian yang berbeda dan seterusnya dan itu pasti membuat cara saya memandang sesuatu juga berbeda sekali gitu bener Kak An tapi pertama kali nulis waktu itu umur berapa Kak kan dari kecil emang sudah doyan baca kan iya kalau yang dimaksud menulis untuk kepentingan sebagai berkarya dalam artian mencari uang itu sebenarnya sebenarnya sejak kecil karya-karya saya dulu dimuat di majalah-majalah anak-anak gitu ada yang masih diingat gak Kak waduh gak ada karya maksudnya karena dulu bener-bener karena dulu bener-bener menulis itu untuk kalau waktu kecil karena seperti nyari teman ya terus remaja dulu banyak karya-karya saya dimuat di majalah-majalah remaja tapi waktu itu juga tidak berpikir untuk jadi seperti sekarang waktu itu taunya adalah kalau karya kita dimuat di majalah dapat honor gitu buat dan waktu itu waktu itu ya karena SMA mulai mulai pengen A pengen B terus pengen punya uang sendiri akhirnya ya cari cara seperti itu tapi tidak pernah berpikir bahwa bakal jadi penulis saya baru memutuskan jadi penulis sebenarnya setelah kuliah di tahun keberapa kuliah gitu dan itu tahun berapa saya baru bilang ke orang-orang terdekat saya bahwa saya mau jadi penulis itu tahun 2000 kayaknya itu komentar keluarga pada saat itu mau jadi penulis iya ibu saya ibu saya bilang maaf mau jadi penulis ya terserah sih dia bilang kalau saya maksudnya ibu saya itu saya beruntung karena punya ibu yang dibanding beberapa ibu teman-teman saya yang yang mau anaknya jadi misalnya ada orang tuanya yang mau jadi profesinya apa gitu kalau ibu saya sih ibu saya bilang ya itu kan hidupmu kamu jadi apa saja tapi nah dia dia bilang tapi gitu dan saya berpikir kayaknya ada sesuatu waktu yang berat nih dia bilang ya silahkan kalau mau jadi penulis tapi siap-siap miskin dibilang gitu oh pernah digomongin kayak gitu sama iya tapi waktu itu karena merasa kayak penulis miskin ini kayak romantis kayak di film-film gitu jadi Kak An nggak takut nggak takut ini pas diomongin kayak gitu sama mamanya Kak An Kak An ini ah nggak apa-apa biar saya miskin yang penting saya masih tetap berkarya gitu pada saat itu iya iya waktu itu maksudnya karena saya berpikir jadi penulis itu nggak harus maksudnya kita bisa jadi penulis tapi juga mengerjakan hal lain kan maksudnya waktu itu berpikirnya begitu kayak ya nggak pak nggak masalah deh kalau misalnya saya punya modal kan saya bisa jual pulsa terus tetap jadi penulis maksudnya di pikiran saya tapi kemudian ternyata saya bukan orang yang cukup mampu mengerjakan beberapa hal sekaligus makanya di awal-awal kalau saya lagi kerja pekerjaan lain saya pasti nggak saya keteteran nulisku gitu baru beberapa tahun belakangan yang bisa dibilang saya benar-benar berusaha untuk hidup dari menulis gitu di awal-awal karir sih lebih banyak uang yang saya habiskan untuk membaca membeli buku dibanding uang yang saya hasilkan dari dari menulis buku gitu jadi tapi sampai akhirnya bisa justru dapat pemasukannya dari situ istilahnya kayaknya ngerjain hobi sendiri kita kan itu mulai ngerasa sejak kapan kalau dibilang hobi itu seolah-olah menulis itu jadi bagi saya jadi mudah juga sih sebenarnya jadi tetap aja bahwa saya mencintai pekerjaan saya iya tapi hobi saya ada hobi saya yang lain apa tuh ada banyak maksudnya hobi ya buat mengisi waktu kosong tapi kalau baru saya merasa benar-benar apa ya menghasilkan sesuatu itu sebetulnya baru mungkin mungkin baru sekitar lima atau enam tahun yang lalu lah gitu mulai gitu sampai akhirnya kan KAAN terlibat di AADC 2 iya-iya itu gimana mungkin singkat KAAN mau cerita dikit soal pengalaman KAAN waktu itu sampai saya baca di IDN Times Kak katanya KAAN itu sempat menjelma jadi rangah selama tiga bulan karena mau nulis puising untuk AADC itu gimana Kak jadi ceritanya waktu itu tahun 2015 waktu itu lagi peluncuran buku saya yang sebelumnya judulnya Melihat Tapi Bekerja itu kolaborasi dengan seorang perupa di Jakarta waktu peluncuran itu ada pameran karyanya MT yang bikin gambar di buku itu lukisan nah waktu itu dapat telepon dari Mira Lesmana dia bilang saya mau ketemu dong gitu boleh gak kita janjian gitu akhirnya saya bilang iya saya dia bilang saya gak bisa datang di peluncuran buku mud karena dia karena dia lagi di Jogja tapi dia bilang besoknya saya bisa datang gitu saya bilang oke kita ketemu jadi kami ketemu di galeri di galeri tempat perlangsungnya itu pameran dan singkat cerita dia dia bilang bahwa mereka lagi mengerjakan Miles lagi mengerjakan sequelnya ADC gitu dan mereka butuh penulis karena di sequel ini ada banyak puisi gitu ada misalnya Rangga jadi menulis puisi mereka butuh penulis puisi saya bilang wah saya wah bagus dong gitu karena dulu juga saya merasa waktu ADC1 saya punya rasa percaya diri menulis puisi karena film itu gitu gak lagi dibilang oh apa cowok jadul karena menulis puisi kan gara-gara langgal gitu tapi waktu itu saya gak nyangka kalau Mira ini ngajak saya kolaborasi jadi saya bilang ya ada cukup cukup banyak sih penyair Indonesia yang saya kenal kalau mau dibantu nyari kira-kira penyair yang seperti apa gitu terus dia bilang kami sudah diskusi diantara nama yang kami diskusikan yang paling cocok menurut kami itu kamu gitu dia bilang ya sempat kaget sih karena ya maksudnya ini pasti banyak orang yang agak protes kenapaan kan banyak penyair yang lebih bagus gitu tapi di satu sisi saya merasa ini tantangan besar buat saya juga gitu dan yang ketiga yang penting buatku adalah saya bilang ini pasti kesempatan juga untuk membuat puisi juga menjadi produk budaya yang dipandang setara dulu di masa sebelum itu buku-buku puisi di toko buku itu gak ya begitu laku bukan cuman gak begitu laku belum tentu ada di toko buku gitu jadi dan saya merasa kalau jadi waktu itu akhirnya saya bilang apa yang saya lakukan apa yang bisa saya lakukan dia bilang kami butuh beberapa puisi untuk film itu nanti kamu akan baca skripnya gitu tapi saya bilang gini bagaimana kalau kita kolaborasi saya gak menulis puisi buat film tapi saya baca ceritanya saya bayangkan semestanya dan saya bayangkan sebagai rangka yang menulis buku puisi gitu akhirnya mereka malah senang dengan ide itu akhirnya saya bekerja selama apa sepulan dari Jakarta itu akhirnya saya menulis relatif waktunya itu kira-kira 6 bulan sebelum syuting itu saya menyiapkan naskah itu jadi 6 bulan itu selesai saya menulis sebenarnya banyak sekali sih jadi selama 6 bulan ya bisa dibilang sebetulnya saya kayak melepaskan kepala saya untuk sementara karena saya harus membayangkan berpikir seperti rangka jadi kira-kira itulah yang dimaksud jadi dalam puisi karena saya tidak cukup ganteng untuk masuk di film saya berakting jadi rangganya lewat puisi tapi kalau bukan karena KA si rangka kurang ganteng gak karena kan karena puisinya dia tingkat kegantengannya bertambah ya gak gak tau sih tapi ya karena tapi waktu habis film itu karena di waktu ketika film itu beredar kebetulan saya dan beberapa pemainnya sering ikut tur ikut tur film itu karena saya benar-benar terlibat itu sampai menyelesaikan naskah jadi saya gak gak lagi terlibat kayak syuting terus diskusi sama Rangga gimana cara bacanya gitu gak mereka sendiri tapi waktu ketemu sama Niko kemudian saya bilang gimana puisi-puisi-nya dia bilang ya mudah aja buat dia masuk gitu karena dia merasa memang ada karakternya karakternya Rangga seperti yang dibaca di skrip gitu jadi bagi dia masuk mudah-mudah saja sih dan saya saya ya KA'an ini kan sebenarnya masih banyak sih yang pengen ditanyain cuman karena kita terbatas waktu live Instagram dan berhubung tadi juga kayaknya banyak banget yang request di menit menit terakhir ini KA'an coba baca puisi dong mungkin saya kasih beberapa kata jadi keyword KA'an bikin puisi ya waduh ini ditantang agak susah ini saya kalau gini dikit aja lah bisa lah pasti Rangga gitu loh KA'an mungkin bisa bikin puisi dari kata tenggelam 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 enggak enggak tuh sebenarnya ada banyak sekali kata yang saya bayangkan itu dan saya sama sekali tidak menghafal satu pun puisiku ini agak aneh tapi kalau ada orang yang baca puisiku salah satu huruf saja saya tahu tapi saya enggak menghafal karena di salah satu puisiku ada kata tenggelam kira-kira kalimat di salah satu bagian akhir di puisi dia bilang gini jika jika kamu mau mengucapkan selamat tinggal katakan seperti matahari tenggelam asik sampai jumpa besok gitu maksudnya ya kira-kira saya membayangkan dengan mengatakan tidak persis begitu saya lupa tapi kira-kira gitu saya selalu membayangkan kata tenggelam itu matahari tenggelam itu dia karena dia singkat dia hangat makanya indah tapi juga sekaligus menyedihkan gitu tapi juga penuh harapan gitu makanya mungkin itu yang membuat orang sengaja saya memilih senja ya karena orang biasanya kalau nulis puisi selalu dibilang copy cinta senja gitu tapi yang orang orang lupa bahwa kalau kita tinggal di Indonesia pertama mau tidak mau senja itu sesuatu yang akrab buat kita betul yang yang kedua yang orang sering lupa senja itu adalah apalagi kita yang tinggal di kota adalah hal dimana kita tuh seperti lepas dari penjara itu jam pulang kantor jadi kita tuh sebenarnya sedang lelah gitu jadi kita membutuhkan sesuatu yang hangat yang indah gitu tapi juga pada saat bersamaan bisa meng-capture perasaan kita gitu dan mungkin senja yang lain kalau kita tinggal di kota senja itu kan sebetulnya sesuatu yang indah tapi kita bayangkan bakal hilang karena gedung-gedung semakin tinggi pembangunan semakin ini jadi sesuatu yang membuat kita tuh merasa sebetulnya kehilangan gitu pada saat bersamaan jadi gitu-gitulah kira-kira jadi ada banyak ada banyak lapisan sebetulnya dari satu kata siap kan terima kasih banyak kita masih tersisa satu menit 27 detik mungkin saya sekaligus juga mau info terakhir nih untuk teman-teman semuanya kalian bisa mengikuti semua program komunitas di Prologue Studio seperti ada kelas kreatif event dan media melalui prologueworks.com terus selama pandemi ini informasi pentingnya adalah Astra Motor Makassar itu berkomitmen untuk ikut berkontribusi membantu penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 di Sulawesi Selatan dalam bentuk wastafel portable dan juga ada dana bantuan kepada Satgas COVID-19 terima kasih banyak Kak Aan saya terima kasih terima kasih buat semua yang ikut terima kasih buat Prologue terima kasih buat Honda juga dan maaf ya maaf banyak tetapi gara-gara ngelag siap sampai ketemu lagi Kak Aan bye bye